Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Joy. Hari ini aku menceritakan cerita tentang kasih dan murah hati. Pada suatu hari, Kalista berkunjung ke rumahnya Tirsa. Tapi, waktu Kalista masuk, Kalista sedih, guys. Kenapa ya? Tirsa langsung bertanya, Kalista, kenapa Kalista sedih? Kalista bilang, tasku baru sederusak. Aku gak punya tas lagi. Tirsa selalu berdiam dan berpikir. Tirsa ingat kepada firman Tuhan harus mengasihi dan murah hati kepada seseorang. Setelah itu Tirsa bilang, tunggu sebentar ya Kalista. Tirsa berlari ke kamarnya dan langsung mengambil tasnya dan kembali. Lalu Tirsa bilang, Kalista, kau mau gak? Aku punya tas yang masih baru lho. Tirsa selalu bilang, benar kan? Tirsa bilang, iya. Langsung Tirsa bilang, Tuhan Yesus berkati Tirsa. Oke, apa yang kita dapat kepada cerita ini harus saling mengasihi, murah hati seperti Tuhan mengurah hati kepada kita. Dan seperti Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap siwamu dan dengan sekenap maka budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia juga seperti Lukas 6 ayat 36. Gaklah kamu murah hati seperti Tuhan, kamu murah hati. Oke, happy anniversary. See you in the end. Bye.